Momen Spike Megawati Hangestri bikin Park Jengah Kesakitan, Red Sparks jaga tradisi unbeaten. Momen Spike Megawati Hangestri membuat Park Jengah Kesakitan di bagian Jermanisnya saat Red Sparks kalahkan I.P.Pers Saving Bank di lanjutan Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Hasil pertandingan Liga Voli Putri Korea I.P.Pers versus Red Sparks di Omju Gimnasium berkesudahan dengan skor 3-2, 25-21, 25-18, 18-25, 23-25, 15-6, Jumat, 25 Oktober 2024. Megawati dan kolega nyaris kena comeback setelah. Unggul di dua set pertama. I.P.Pers bertindak sebagai tuan rumah memaksakan laga berlanjut ke game kelima. Untungnya, Red Sparks berhasil memastikan kemenangan berkat bantuan Megawati yang pada laga kali ini tampil on fire. Dia menjadi top skor pertandingan. Terlepas dari itu, ada momen di mana smash dari Megatron, julukan Megawati, membuat outside hitter I.P.Pers, Park Jengah Kesakitan, momen Spike Megawati Hangestri membuat Park Jengah Kesakitan terjadi di set kelima. Saat itu Red Sparks tertinggal 2-1 di awal game penentu. Red Sparks asuhan Ko Hejin dalam posisi reshift. Servis dari pemain I.P.Pers berhasil diterima secara baik oleh libro Red Sparks, Noh Ran. Setter Red Sparks, Yeum Hesion, memilih memberikan umpan kepada Megawati, karena bola lebih dekat ke posisi 6 ketimbang melakukan set ke posisi 4. Di posisi 6 sudah ada Megawati Hangestri yang menunggu. Set bola tegak diberikan kepada Megawati. I.P.Pers mencoba melakukan blok lewat Zhang Yu dan Park Jengah. Megatron memilih untuk melepaskan Spike lurus ke posisi 3. Mengingat jika memaksakan smash menyilang, Zhang Yu yang memiliki postur 197 cm sudah menunggu. Mega pun melakukan Spike lurus yang dihadang oleh Park Jengah. Bola mengenai bagian jari manis tangan kiri dari OCD hitter timnas volley Putri Korea Selatan itu, Spike Megawati pun menghasilkan poin. Namun Park Jengah merasakan kaitan akibat Spike dari Mega. Bahkan sebelum landing, Park Jengah sudah berteriak merasakan sakit. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu.